oke bro tulur kp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sampai ketemu di joyo the explorer channel sampai ketemu disini ya di joyo the explorer oke bro pada video kali ini aku akan cerita kalian ini hasil ngopraku ini sudah aku review beberapa minggu yang lalu tapi aku cuma tak review kemudian sampai hasilnya tuntas tapi aku masih belum nge tak bandingin hasilnya itu dengan teknologi terkini jadi aku kan ngopra kalian bisa tengok di yang sudah subscribe mungkin udah gak asing lagi udah aku udah membahas ini sudah sampai finish dari ide awal kemudian ngopra sampai selesai sampai tak kesimpulan itu bagi yang sudah sudah ngikutin ya sudah ngerti itu semua tapi bagi kalian yang baru aja nyampe silahkan tengok di cek subscribe kalau biar mudah untuk ngeceknya oke jadi udah aku review sudah ketemu hasilnya mobil Honda Accord ya jadi mobilku ini Honda Accord tahun 1985 1600 cc dan ini konsumsi BPM nya beros jadi sebelum tak explore itu konsumsi kadangannya konsumsi BPM sebelum di explore nah itu sebenarnya bro 1 banding 10 sampai 1 12-an lah untuk luar kota nah ini untuk kendaraan tua ya segitu-gitu itu memang ya wajar umum nah mobil yang teknologi sekarang segitu itu mobil yang kelasnya 4-0 sport mobil dengan mobil memang sisi besar dan memang segitu itu tapi untuk mobil 2 ya itu bahkan sekarang orang itu dengan segala kemampuannya untuk mengeluarkan teknologi sehingga bisa membuat kendaraan ya entah motor entah mobil itu sehemat mungkin BPM hemat tapi masih bisa performa maksimal sehingga dengan sistem injeksi sehingga dia di saat dia harus berjalan pelan injeksinya diatur pas ya nyemprotnya timingnya untuk tenaganya harus berapa nah naik karburator kan kalian tahu sendiri nah sehingga untuk sampai saat ini us tak brosing ya bro us tak brosing tak wajar untuk mobil-mobil teknologi terkini itu konsumsi BPMnya itu segini kita orang aku iya us tak brosing tak wajar hasil brosing brosinganku tak wajar jadi nanti hasil ngoprekku tak bandingke dengan teknologi terkini nanti kalian yang punya mobil karburator no worry wistoko dioprek ben masih bisa hemat kayak orang-orang jaman nol ya iya ono mobil new Ford Fiesta iku 20 km per liter ya kemudian Mitsubishi Mirage itu 30 km per liter ini aku rodo ragu tenan power ini kemudian Daihatsu Sirion 20,8 km per liter main ini masih masuk masih di kisaran 20an itu masih percaya aku soalnya aku sebut dengan settingan karburator sampai yang tak hasilkan ini di irit lagi lagi lebih dari itu sehingga naik hasilnya di sini masih 20an oke berarti ini masih main itu masuk kemudian Mazda 2 21,5 km per liter Jaguar XE 2.0 Prestige 21,7 km per liter masuk angka-angka segitu Mazda 2 Sky Sky Active Sky Active Rung 10 km per liter masuk Suzuki Chias AT 21,4 km per liter masuk Ford Fiesta 1,5 20 km per liter masuk Hyundai Grand I 10X 20 km per liter masuk Honda Mobilio RS CVT Limited 21,4 masuk Toyota Vios 1,5 20,2 km per liter masuk City Honda City 1,5 20 km per liter masuk Daihatsu Copen 20,5 masuk Honda Jazz RS 20 masuk 20 km per liter masuk Chevrolet Spin 21 km per liter masuk Mitsubishi Expander 16 km per liter masuk mobil ngonan Sigra 19 km per liter ini 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 aduh aduh Dewi kan mirip 30 nganu rodo ngeduh deru kan tenanan pora per masalah kemudian Renault Duster 24 km per liter masih masuk ini Renault ini mobil kecil Hyundai Santa V diesel 11 km per liter ini malam 11 km 11 km kicang Innova 9 km per liter mobil Innova gede 9 km per liter ini preview apa yang angka angka segitu BMW X3 17,9 km per liter Pugeot Puzo 3008 15 km per liter 10 Cirola 10 Pudowarupu Giotui Honda BRV 15,3 Toyota Sienta 20,6 ini masuk Nissan Grand Levina 20 km per liter jadi disini yang paling irit itu Renault Duster untuk mobil kecil 24 km per liter sama Singrodo aneh Dewi itu Mirage Mirage Mitsubishi Mirage 30 km per liter ini Rodo Rodo tanda tanyaan karena apa konsumsi BPM Honda Accord setelah tak oprek ternyata hasilnya adalah 1 banding 20 sampai 1 banding 22 ini jalan datar jadi mobil ini tak oprek pakai karburator Honda Legenda sampai tak setting paling irit settingan paling irit karburator sepeda motor Honda Legenda itu 63,3 km per liter sepeda motor mobil dengan karburator yang sama tak template di Honda Accord itu nyampe 1 banding 20 antara 1 2 banding 22 km per liter tak irit lebih dari itu di gas wisragelen jadi kalau ada mobil kok bisa irit sampai jauh dari angka itu tanda tanya tanda tanya yang yang pun jelasko telung puluh ini aku malah jangan jangan ngetes itu hanya duduk kita tes duduk rodanya di 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 konversi jadi jarak itu sangat nah jadi kesimpulannya kalian yang punya mobil karburator mobil-mobil tua bisa disetting irit koyok injeksi no worry rasa khawatir rasa ini sedulan-dulan dengan nyaman santai irit jadi mengiritkan mobil kalau dengan yang CC sekitaran 1300 sampai 1600 ya irit itu segini antara 1 banding 20 itu itu wajar berarti para profesor pinter memperhitungkan itu memet titik apa pengapian yang pas di saat ini harus pas nyemprotnya di pas saat ini harus pas nyemprotnya di saat panas harus nyemprotnya nyemprot di saat dingin nyemprotnya sekian kemudian di saat dia bebannya berat bukan total sekian nyemprotnya sekian sampai di pas pas paling efisien ketemu 1 banding 20 keren pinter-pinter AWDW yang merasa modal menghitung-hitung mumet bro ayo sehasilnya podo tapi nggak bisa podo-podo sama dengan mereka mereka kalau menghitung komputer mumet kalian model ganti kalburator ini nanti kelemahannya ya itu akselerasinya kalian nggak bisa bandingi yang injektor wajar bro kenemenan menunggu itu jadi ya ini paling orang iriti sopodo RPM udah tak ceritain bisa sampai 7000 dengan ini tapi akselerasi ini gengeng ya itu masalahnya ya maklum settingan irit tarikannya responsif kenceng jadi ya settingan ini lebih irit dari teknologi injektor yang ada saat ini dengan segala kelebihan ini kita juga punya kelemahan ya itu sudah saya ceritakan di kesimpulan dulu itu tarikannya akselerasinya yang kurang sabar di kendara ditanjakan oke kuat cuman nggak bisa ngek 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 nggak bisa kuih bro jadi aku setelah tak bandingkan dengan brosingan ini sebahagia aku ternyata eksplorasi aku hasilnya mobil yang injektor injeksi itu jadi oke lah keren jadi kalian yang punya mobil karburator silahkan subscribe ikuti ngopreknya terapkan kalian bisa bisa mendapatkan manfaatnya ngopreknya diganti karburator sepeda motor honda legenda jadi hasilnya seperti itu aku kemarin itu setelah aku mereview sepeda motor tak setting paling irit ketemu 63,3 kilometer per liter tak bandingkan teknologi injektor tahun ini ternyata ngongku paling irit masih bagus tarikan bagus setanjang masih oke kuat kemudian saya kepikir oh iya aku kan ngoprek mobil 22 kilometer per liter aku mereview gitu pakai apa pakai drigen terus saya bawa perjalanan 10 11 kilometer saat itu ternyata habis setengah liter berarti 2 kalinya 1 liter 22 kilometer itu dengan jalan datang jadi dan ternyata masih keren ternyata jadi BBM dengan nilai oktan yang saat ini ini pertalet ya aku pakainya pertalet pertama bisa larang tingkat pemakarannya lebih baik mungkin akan lebih jauh lagi kacek lah mesti kacek itu mesti lebih jauh jangkuannya walaupun nanti ketemune podo hargane dengan jangkuannya sama aja dia lebih dia lebih mahal jangkuannya lebih jauh pemakarannya lebih baik dan saya sangat bersyukur bahagia dengan ngoprek penemuan ini karena ya itu dengan seperti ini mobil masih berfungsi sebagaimana mestinya jadi ac sojalan power window ya weeper ya lampu-lampu semuanya berjalan seperti semua jadi gak ada yang berubah tapi kalau ide yang kemarin itu saya sampaikan yang mau diganti mesin sepeda motor ya itu akan banyak berubahnya sistem pengeremannya juga akan berbeda karena apa servo ini seramain bro pakai mesin sepeda motor tapi ini servo masih oke karena apa masih ada sedotan vakum dari mesin nyedot sehingga servo begitu diinjak servo menyedot ngerem lewat servo baru ditambah injekan tapi kalau pakai mesin sepeda motor servo gak ada gak ada kevakuman tidak ngocok 1 2 3 itu jadinya ada kelemahan kelebihannya oke bro semoga bermanfaat informasi ini semoga menginspirasi kalian semua dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih